Intro Pemirsa kuasa hukum Brigadir Yosua menyebut uang sebesar 200 juta rupiah milik kliennya hilang setelah meninggal dunia. PPATK membekukan sejumlah rekening terkait laporan kehilangan uang tersebut. Pengacara keluarga Brigadir Yosua Kamarudin Siman Juntak mengungkap uang sebesar 200 juta rupiah milik almarhum Yosua lenyap dari rekeningnya. Uang 200 juta itu berasal dari 4 rekening yang berbeda yang diduga dicuri. Namun yang menjadi janggal, uang milik Yosua itu ditransfer setelah Brigadir Yosua meninggal dunia. Seperti saya katakan yang lalu-lalu, ada 4 rekening daripada almarhum ini dikuasai atau dicuri oleh terduga Perdisambu dan kawan-kawan. Temponnya, ATM-nya di 4 bank, kemudian laptopnya merek Asus dan sebagainya. Ternyata benar seperti saya katakan kemarin, libatkan PPATK. Mengapa ada transaksi sedangkan orangnya sudah mati kan begitu? Tadi terkomfirmasi sudah, memang benar. Apa yang saya katakan itu benar bahwa tanggal 11 Juli 2022 itu masih transaksi orang mati mengirimkan duit. Nah coba, kebahayaan gak kejahatannya? Orang mati dalam hal ini almarhum transaksi uang mengirimkan duit ke rekeningnya salah satu tersangka. Ajaib kok? Sementara itu, keluarga Brigadir Joshua menyebut uang 200 juta rupiah berasal dari hasil kerja Joshua selama 10 tahun menjadi anggota Polri. Joshua juga disebut kerap diberi uang oleh Putri Candrawati. Uang sejumlah itu direkening almarhum anak kita, agak wajar. Kita ingat itu dia sudah jalan 10 tahun bekerja. Dan selama ini belum ada tanggungan sama sekali. Yang dia tanggung hanya diri dia sendiri. Terkait hilangnya uang Joshua ini, pihak keluarga telah melaporkan hal ini ke pihak yang berwajib. Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan PPATK mengaku telah membekukan sejumlah rekening terkait aliran dana dari rekening milik Joshua yang terjadi setelah meninggal dunia. Tim Liputan AY News melaporkan. Pemirsa terkait raibnya uang pribadi Brigadir Yosua, PPATK telah membekukan sejumlah rekening. Dan berikut pernyataan M. Natsir Konga, Humas PPATK. Ada beberapa rekening yang terkait ya. Cuman nama-nama dari rekening siapa saja, berapa jumlahnya itu, kita masih lakukan koordinasi terus ya. Dengan penyidik dalam hal itu dari Skrim Polri. Pengacara keluarga Brigadir Yosua menyebut bahwa salah satunya uang ini ditransfer dari rekening Brigadir Yosua ke tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Ferdi Sambo. Apakah ini salah satu rekening yang dibekukan, M. Natsir? Ya itu saya sebutkan tadi rekening-rekening yang terkait dengan tersangka maupun korban ya. Ya pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kasus penembakan Brigadir Yosua, kita sudah terhubung dengan kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak. Selamat malam, Bang Kamarudin. Selamat malam juga, Mbak. Selamat malam untuk pemirsa Anus TV di mana pun mereka berada. Ya, Bang besok kan polisi akan menyampaikan hasil otopsi ulang. Apakah, Bang, optimistis hasil akan lebih transparan kali ini? Kita berharap dengan terlibatnya dokter dari TNI, dalam hal ini dari RSPAD, sesuai amanat konstitusi, undang-undang, dan perintah presiden harusnya lebih transparan. Apalagi kita sudah mengirimkan dua perwakilan kita, dokter dan ahli tenaga medis, untuk ikut serta di dalam ruang otopsi, dan kita sudah lebih dahulu mengumumkan hasil pengamatan daripada duta kita atau dokter kita, tentu diharapkan akan semakin transparan. Lalu bagaimana jika besok hasil tidak sesuai dengan yang diharapkan? Apakah ada langkah-langkah untuk mengantisipasi ini? Saya tidak berharap tidak sesuai, tetapi justru saya berharap akan keluar hasil yang jauh lebih detail daripada yang sudah kita umumkan. Sempat waktu itu ada Abang menyebutkan bahwa kemungkinan nantinya akan ada hasil otopsi itu mengenai bekas lubang peluru yang kemungkinan dari penembak lain selain Baradae. Betul, karena ketika Karupen Mas Polri, Kapolresa Selatan dan Kadipuh Mas Polri mengumum bersama dengan Bini Mamoto dari Kompolnas, berulang-ulang mengatakan bahwa ini adalah tembak-menembak berdasarkan hasil otopsi, maka waktu itu saya tanpa melihat hasil otopsi itu sudah sangat yakin bahwa itu tidak tembak-menembak karena ada tembakan dari arah belakang ke depan dan ada luka lebih daripada 10 dan sebagian saya perhitungkan atau saya amati atau saya analisa bukanlah hasil dari tembak-menembak karena ada luka mengangah, ada juga luka di lipatan kaki, ada juga di pergelangan kaki kiri, ada juga jari-jari yang patah-patah dan lengan, jadi saya sangat yakin bahwa ini bukan diakibatkan oleh tembakan dari depan kecuali polisi bisa mengatakan bahwa mereka sudah memiliki peluru seperti buatan Israel yang bisa pelurunya memutar balik ditembak dari depan tetapi mutar balik dia sehingga mengenai dari kepala bagian belakang. Baik, berarti selama dua minggu ini mengenai penunggu hasil forensik itu sendiri, apakah Bang Kamarudin sendiri mendapat laporan atau informasi ada kendala saat proses forensik? Dua hari lalu ada datang ke kantor, utusan daripada ketua dokter forensik ke kantor dari RSCM, tetapi tidak menyerahkan hasil otopsi maupun PISM refertum, tetapi hanya menyerahkan semacam dotulin yang kami sepekati di malam hari di Jambi sebelum dilakukannya eksumasi atau penggalian kubur tentang apa-apa saja waktu itu yang saya ajukan supaya diperiksa atau diuji kembali oleh dokter forensik. Berarti apakah sejauh ini Abang sudah mendapat laporan akan korban penembakan yaitu Brigadier Yosuan, apakah didapat info apa lebih detail lagi mengenai otopsi ini? Untuk hasilnya belum ada diberikan, karena ketika saya tanyakan apakah sudah ada hasilnya dan apakah kami sudah bisa menerima salinannya, waktu itu ada seorang ibu datang ke kantor mengatakan, oh belum Pak, saya hanya disuruh mengantarkan semacam nutulensi hasil rapat sebelum dilakukannya penggalian dan otopsi maupun PISM refertum di Jambi beberapa minggu yang lalu. Baik, Abang selain kita masih menanti hasil dari forensik, kita juga Abang Kamarudin juga saat ini tengah disibukkan mengenai uang 200 juta rupiah dari rekening Brigadier Yosua yang raib. Ada informasi terbaru apa Bang mengenai 200 juta ini setelah PPATK juga membekukan sejumlah rekening terkait laporan kehilangan uang itu? Betul, berdasarkan laporan intelijen saya bahwa beliau menginformasikan tentang adanya dugaan pergerakan uang sebesar 200 juta rupiah dari rekening almerhum pada tanggal 11 Juli 2022 atau 3 hari paska beliau meninggal dan pergerakan uang itu masuk ke rekening tersangka RR dan diduga atas perintah tersangka FS. Jadi, atas temuan ini saya telah berkoordinasi dengan Kabar Eskrim Polri, Dertipi Texas Polri maupun Dertipi Numpolri dan ketiganya membenarkan tentang adanya pergerakan uang itu pada tanggal 11 Juli 2022 dan itu saya pertanyakan bagaimana ini bukan kasulasi harusnya dilibatkan PPATK yang seperti saya minta selama ini kepada Presiden supaya melibatkan tim penyakit independen dan ataupun PPATK. Nah, pada saat itu Kabar Eskrim mengatakan mereka telah melibatkan PPATK dan berdasarkan laporan PPATK betul ada pergerakan uang itu yaitu dari rekening almarhum ke rekening daripada para tersangka ini. Baik, kita masih akan melanjutkan perbincangan kita mengenai uang dari Brigadir Joshua yang raib namun usai jeda. Terima kasih.